wakmanurrahim assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam keadaan sihat Salawat dan salam kita Sampaikan kepada tunjuan besar Nabi Muhammad Salawat salam yang benar Kita tukuh sahabatnya di Yawul Akhir Benar Apa yang dikatakan Mereka Romansyah Dengan izin Allah kami bersama Istri Berangkat haji di tahun 2024 Yang mana Kami mendata di tahun 2012 Jadi sudah 12 tahun Kami menunggu Alhamdulillah Kondisi saya Masih Karena masih 63 64 Alhamdulillah Kondisi saya Kalau disini Saya tua sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah Cerita tersebut Kami lalui Alhamdulillah Kami sudah Sebagai orang tua Kami sudah mengantar Anak saya Dua yang pertama Sudah nikah Sudah punya putra Terus nomor dua Sudah nikah Dan sudah Sudah punya putra Alhamdulillah Sudah selesai Tugas saya Baru dapat panggilan Dari Allah Alhamdulillah Kami awali Dari persiapan Memang Sekarang Hajinya agak lain Dari yang dulu Kalau dulu Bayar Kesehatan Berangkat Sekarang Dibalik Isti To'ah Jadi Harus ada Surat Isti To'ah Dari kesehatan Pusat Jadi Kita Check up Komplik Ke Fatmawati Bung Karno Atau Ke Pku Betul Kita ada Rujukan Kesana Dicek Komplik Sehingga Kalau belum Memenuhi standar Belum Keluar Isti To'ah Sudah ini Waktu itu Juga Galuh Kita semua Waduh Usia 60 itu Ke atas Rata-rata Tensi Duwur Gula darah Tinggi Sudah Hampir-hampir Rata-rata Tapi Alhamdulillah Saya Bersama Kelihatannya Saya Dengan istri Alhamdulillah Sihat Tapi Ternyata Istri Yang Ada Tiga Tempat Yang Harus Distandarkan Dulu Saya Alhamdulillah Satu Tensinya Kadang Naik Turun Alhamdulillah 150 Terus Turun Tapi Alhamdulillah Sehingga Ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah Gratis Ya Ini Penusa Promosikan Alhamdulillah Pada tanggal 6 5 itu Kita sudah siap Seragam Komplet Sudah Ternyata Ternyata Siap Kita Dibawa Ke Barai Kota Mampir Langsung Dan Berangkat Ke Embarkasi Itu Malam Di sana Semalem Malam Malam Jam 1 Berangkat Ke Penerbangan Yang Di Bandaranya Alhamdulillah Lancar Sampai Di sana Alhamdulillah Di Mekah Al-Mukaroma Ya Kalau Saya Memang Ini Kelemahan Saya Itu Mesti Mabuk Saya Sudah Tidak Bisa Dihindari Naik Bis pun Kini Ke Kelatan Mungkin Pusing Sehingga Itu Memang Sudah Sudah Bawaan Sehingga Kami Di Besawan Itu Tidak Masalah Baru Mau Turun Itu Sudah Pusing Tapi Alhamdulillah Bisa Menurutah Itu Sudah Alhamdulillah Setelah Legoblom Langsung Normal lagi Jadi Sudah Apal Saya Dengan Diri Saya Alhamdulillah Lalu Menuju Ke Mekah Itu Di Kota Di Dekat Ya Masih Jauh Kalau Dari Mekah Itu Masjid Cerahram Itu Nomor 8 Itu Hotelnya 501 Ya Alhamdulillah Itu Sepanjang Jalan Itu Semua Hotel Untuk Haji Luar Biasa Nah Ini Perlu Kita Beritahukan Bahwa Saat Saya Berangkat Itu Memang Petugasnya Sudah Siap Semua Jadi Ramah Lansia Kami Termasuk Lansia Karena 60 Kata Itu Lansia Jadi Begitu Berangkat Tas Sudah Dibawakan Dia Yang Masukkan Ke Kabin Kabin Itu Yang Terima Dia Yang Masuk Jadi Kita Datang Masuk Alhamdulillah Kita Dapat Kertu Itu Dan Gelang Juga Di Bersini Waktu Mau Berangkat Itu Dapat Uang Tangu Dari Pemerintah Alhamdulillah Disana Perjalanan Ini Agak Bolak Balik Sehingga Alhamdulillah Disana Di Mekah Nya Itu Kami Kurang Lebih 32 Hari Alhamdulillah 32 Hari Kami Melaksanakan Pertama Itu Di Hajinya Tanggal 9 Kita Menuju Itu Armusna Arofahnya Alhamdulillah Luar biasa Itu Sekarang Sudah Meningkat Jadi Sudah Pakai Karpet Lalu Ada Apa Sejenis Ya Kalau Tasur Ya Bukan Tasur Tapi Ada Selapis Ada Tapi Seukuran Manusia Ada Jadi Ditata Itu Satu Kemah Itu Alhamdulillah Jadi Ya Bukan Matras Tapi Ya Kasur Kasur Tapi Tipis Tapi Dirangisi Dengan Kain Ya Satu Badan Jadi Alhamdulillah Disana Masuk Satu Ruang Aslinya Sudah Lumayan Dikasih Dua Di Di Aropahnya Alhamdulillah Kita bisa Melaksanakan Kusuk Jadi Kegiatan Kegiatannya Berjalan Luar Biasa Kami Setelah Itu Kita Berangkat Ke Armusna Musdalipah Yang Musdalipah Ini Yang Luar Biasa Karena Padang Luar Apa Istilahnya Yang Luas Itu Semua Manusia Sehingga Yang Dulu Hanya Karpet Sekarang Tetap Karpet Dulu Mana Gak Ada Gikil Itu Semua Al Al Bukan Al Bukan Al Lapangan Luar Biasa Itu Semua Ada Karpet Semua Karpet Semua Alhamdulillah Jadi Orang Tahu Yang Kita Disana Alhamdulillah Sore Sampai Sana Sampai Malam Kita Bisa Tafak Luar Biasa Yang Betul Kita Pas Dosa Kita Kemampuan Kita Seperti Ini Alhamdulillah Lalu Kami Yang Menjadi Masalah Itu Angkotanya Juga Dari Musdalipah Menuju Minah Ini Terjadi Kredit Bisnya Hanya Satu Mengangkut Sekian Banyak Jamaah Antri Dari Kurang lebih Dan 12 Antri Itu Wah Sudah Berdesok Saya Sampai Tas Cantingan Saya Putus Sampai Ya Jauh Kondelitasi Karena Itu Ada Nyawanya Nyawanya Tentu Komplet Semuanya Disitu Ya Mas Dan Sebagainya Itu Sudah Situ Alhamdulillah Sudah Boleh Sampai Akhirnya Subuh Subuh Itu pun Masih Berdesuk Berdesuk Untuk Mendapatkan Bismillah Alhamdulillah Kita Menuju Minah Jadi Al-Musnah Bidat Minah Yang Ini Yang Menjadi Problem Itu Memang Ya Sudah Makin Bagus Dibanding Yang Tahun Tahun Lalu Kita Dapat Satu Dua Ruang Yang Ruang Satu Untuk Putri Kita Yang Ruang Putra Satu Ruang Jadi Kita Terpisah Alhamdulillah Tapi Nanti Dalam Kegiatan Itu Sebagian Satu Kita Buka Untuk Alhamdulillah Itu Bisa Kita Laksanakan Yang Kejamarot Nya Itu Alhamdulillah Kita Bisa Ngikuti Semua Sekarang Pertama Kejamarot Nya Kedua Ke Ustos Sama Pulang Itu Bisa Juga Alhamdulillah Kita Wajibnya Sudah Selesai Langsung Kundul Kundul Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Kita Tidak Bisa Ikut Yang Apa Yang Kita Yang Awal Jadi Tidak Napal Sani Tidak Ikut Napal Sani Jadi Kita Ikut Napal Awal Permasalahannya Itu Kamar Mandinya Luar Biasa Wanderinya Memang Luar Biasa Makanya Saya Kalau Kamar Mandi Itu Malam Yang Satu Bawa Solat Di Siki Itu Sepi Pada Tidur Kita Malam Itu Mandi Sekalinya Bisa Terhadu Sekalian Alhamdulillah Kita Ikapi Seperti Itu Tapi Kalau Hari Biasa Itu Udah Wantri Itu Wah Serak Mborocot Serak Metu Ya Alhamdulillah Kita Sikap Malam Alhamdulillah Kita Nafal Awal Kembali Ke Jalan Alhamdulillah Berjalan dengan Baik Wajib Sunnah Maupun Ya Rukunnya Kita Bisa Laksanakan Alhamdulillah Bersebut Sekali Nah Akhirnya Kita Di Hotel Itu Nunggu Apa Yang Sebelum Terakhir Itu Wadah Itu Apa Rukun Melilingi Ketawah Oh Ifadah Ifadah Alhamdulillah Kita Luar biasa Ifadah Itu Karena Banyaknya Jamaah Kita Di Lantai Paling Atas Tapi Melihat Itu Ya Lantai 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 Jauh Alhamdulillah Nah Terus Yang Perpisahan Wadah Itu Bisa Di Lantai Dekat Kabah Alhamdulillah Itu Pas Ganti Iswah Ganti Itu Pas Proses Penggantian Itu Hingga Di Pak Gil Kami Bisa Dekat Bisa Pegang Pak Gil Itu Kurang Ke Satu Jangka Itu Sudah Bisa Nyampai Kabah Alhamdulillah bisa kita dekat, jadi kalau yang hajaran suaranya ya juga, kita juga sudah dekat berusaha, tapi ya Alhamdulillah, Alhamdulillah itu terakhir, akhirnya disana kita di acara 32 hari itu enak ya, memang kita hajinya yang tahun ini, hidup di hotel, makan cukup 3 kali sehari, sudah pokoknya nikmat lah, Alhamdulillah, nah ini nanti insyaallah besok Jumat Pak Haji Pitano ini, Alhamdulillah berangkat dengan istri dan jamaahnya ya, warganya ya, bisa-bisa merasakannya nih, insyaallah bila doakan selamat lah ya, berangkat sampai kembalinya, Bapak, Alhamdulillah, Nah, di Mekahnya, Alhamdulillah itu, selah-selah hari itu, kita bisa wisata, wisata ke itu, yang pertama tadi, yang lokasi kita waktu pertama datang tadi, itu, itu, udah ada apa-apanya tinggal tinggal, tinggal tindak-tindak itu, itu udah, ya, 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 Arminah itu tinggal, oh, kita menuruti, nah, terus ke musdarifahnya juga, tinggal, tinggal bekas-bekasnya ajalah ini, waktu kita kemarin luar biasa itu, lalu kembali ke Minah juga, lalu, oke, seperti ini, tinggal, oke, bekas, otorannya, tapi, Alhamdulillah, sehingga, kita kembali, dan juga, wisata ke Guatur, waktu menerima itu, tapi, ya, kita jauh dari Guatur, tidak mungkin naik, setelah, di 32 hari di Mekah, kita berangkat ke Medina, Alhamdulillah, nah, ini yang di Medina ini, ya, oh, ya, itu, rata-rata kita, untuk di Mekah itu, kita tidak bisa jamaah secara rutin, karena harusnya gabi, jauh memang, sehingga kami, di hotel, itu ada pusolanya, jadi, kita pakai, hukum yang pakai, bisa di Tanah Haram itu, bisa masuk, itu saja, sehingga tidak hukum, jekat, Kakbah, enggak, jadi, kita pakai hukum yang itu, ternyata, kita melaksanakan sholat, di masjid, eh, di hotel, Alhamdulillah, kalau, Jumatan, pernah kita ikut ke, sana, ke, Mekah, ke, Kakbahnya itu, Aramnya, tapi, kalau, hari biasa itu, kita jamaah, Alhamdulillah, saya mendirikan, dengan teman itu, satu lantai, lantai 19 itu, ibu-ibu yang, lansia itu, banyak sekali, sehingga, dia mau keluar, enggak mungkin, ya, kita mengafor di situ, mendirikan sholat di situ, Alhamdulillah, jadi, kita juga, hikmahnya di situ, sampai, berlapan hari, delapan hari di, oh, tadi, waktu di Mekah, maaf, di Mekah di situ, ada, sampai 30 hari, 30 hari itu, kita, jamaah, ya, kadang di, Mekah, kadang di, masjidnya, di, di hotel itu, Alhamdulillah, langsung, kita langsung ke, Medina, Alhamdulillah, itu, ya, lumayan, jadi, kita, hotel, ke, masjidnya, Madinah itu, enggak, enggak, enggak begitu jauh lah, jadi, kita, setiap saat, kita bisa jamaah, jadi, kalau, juhur, karena, kalau panas, ya, sampai asa sekalian lah, bener lah, ini, kalau panasnya itu, memang, luar biasa, kita mau berlangkat, itu, diberi bekal, empatan, sama, apa itu, rentengan untuk minum itu, jadi, memang, kita, setiap saat tidak boleh, air tidak bisa lepas, harus, ya, makanya, kalau kita luhur, akan, nasar, hisan, para nasar, baru balik, nanti, menjelam mahrif, ke masjid, sampai nisah, baru, balik, kalau subuh, ya, sampai, duhala sekalian, Alhamdulillah, kita bisa penuh, karena, sekarang, tidak ada, apa itu, arba'i, 40 kali itu, kita tidak sampai, 8 hari, kok tidak cukup, kan, tidak bisa, Alhamdulillah, karena tidak wajib, ya, kita tidak, arba'i, tidak kita penuhi, kalau tidak kesalah, kurang 2, kita ngitung-ngitung, kurang 2, ya, sudah, kita tidak wajib, tapi, kita sudah berusaha, maksimal, nah, ini, ini kelemahan, ya, namanya, manusia, tapi, Alhamdulillah, jadi, setiap, persiapan, ke masjid, balik, wal, luar biasa, Alhamdulillah, nah, di samping itu, di, medinahnya itu, kita wisata ke, yang, yang, arah, kibraten, siapa? maji, iblaten, iya, iya, itu, Alhamdulillah, kita kesana, ke, kurma, ya, kurma, ya, 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 sudah, sudah, sudah bisa, kalau kurma itu, tidak, kurma nya, hanya di, para, kita bisa tahu, lagi, kalau, kita bisa ikut, atau gimana, entah, di, di, toko, ini, kan, belanja, alhamdulillah, kita bisa, berasana, wisata itu, Alhamdulillah, terus ke, yang, kurban, apa, perang itu, ya, ya, wakut, ya, wakut itu, kita sudah, bisa ke, makam, dari, sohada, 74, 40, suhada itu, suhada, alhamdulillah, dan, nah, ini, ada, kenang-kenang, naik kontak, naik kontak, 15 real, dua orang, ya, sudah, di, 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 balik, ya, sudah, naik kontak, alhamdulillah, nah, oh, sebulannya, orang penak, ya, klik, 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 luar biasa, maaf, ya, 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 kalau melihat kan kudurnya penak seperti kudangnya apa itu jadi langkahnya itu betul-betul lebih goyang Alhamdulillah di Medina kita bisa ikhmahnya luar biasa semuanya jadi di tadi ini kita itu nikmat jadi di masjid di hotel di Jatah penuh, kita mengibadah ke masjid juga luar biasa bisa kalau di Medina loh kalau di Mekahnya kita tidak maksimal tidak ke masjid yang haramnya tidak bisa maksimal kalau di Medina kita bisa penuh jadi memang kalau perbandingannya di Mekah itu longgar masjidnya longgar bisa nyuci bisa jumur di atas tapi kalau di Medina dirupi-dirupi jadi kamar saya itu itu dua orang jadi orang empat jadi kita tidur itu langsung kamar mandi Alhamdulillah tapi tidak apa-apa itu hanya salah anak sebentar saja hanya 8 hari kita bisa melaksanakannya dengan doa semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah kami bisa melaksanakan dengan selamat dan akhirnya pada tanggal 8 kita lepang dari Medina karena kita kloter sebenarnya kedua ya pelombang kedua itu pelombang kedua itu memang dari Mekah baru ke Medina kalau pelombang pertama itu Medina dulu baru berkumpul tanggal 9 Indonesia itu di Mekah sehingga diwalik sehingga ini baru terbang pulang Mekah yang kita yang ke Mekah ke Medina langsung pulang Alhamdulillah saya doa semuanya rekan-rekan semuanya kami bersama istri selamat tidak ada halangan suatu Alhamdulillah hikmahnya luar biasa kami juga kalau melihat itu yang kita merasa betul-betul kumpah air mata waktu ifadah itu kita mau balik itu abon hingga Mekah betul-betul berat Ya Allah seperti ini Alhamdulillah ya sudah kalau memang nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa kemari lagi insya Allah itu senang memang kesananya demikian mungkin kurang lebih ya mohon maaf sekilas perjalanan kami dengan istri Alhamdulillah kami satu quarter 91 itu utuh utuh kami berangkat sampai pulang Alhamdulillah kondisi utuh hanya quarter yang 90 itu yang 1 sudah karena sepuh di sana di rumah sakit bawa pulang rumah sakit akhirnya di rumah sakit solo itu dua hari baru meninggal satu orang pas apa itu itu quarter 90 kalau kami 91 Alhamdulillah jadi kelompok mandiri Alhamdulillah sukses lancar berangkat sampai pulang utuh demikian kurang lebih nah lalu sambutannya di solo itu lucu juga kita di bandara turun naik bis langsung dibawa kemanahan kemanahannya itu lucu bawa masuk kemanahan karena ya kesel 40 hari 40 hari sehingga Pak Pak Wali Kota ini Pak aku itu naik ke setiap bis jadi tidak kita turun kita tetap di bis datang ke sana Pak Wali Kota naik jadi Alhamdulillah luar biasa naik setiap bis itu dinaiki satu-satu mengucapkan selamat datang kepada kita Alhamdulillah bis langsung lalu kita menuju ke KBWA nya kita kembali ke KBWA ini kita disemput di KBWA Alhamdulillah saya kopernya sudah komplit jadi jadi kita kopernya kecil ke dunia di kawanya kecil Alhamdulillah jadi tidak kita hanya mengatasi kita Alhamdulillah disana kita tunggu sebentar baru datang pulang di jemput sudah selesai demikian mungkin perjalanan kami yang luar biasa ini yang mungkin dalam hidup saya mungkin sekali ini luar biasa tidak mungkin kita mengulang karena umur karena tidak mungkin itu sehingga kita bersyukur sekali semoga kita menjadi hajian mabur doanya semua teman dan kita bisa berkabung ke haji pertemuan haji itu memang kita biar kita bisa mengulih-ulih lah biar bisa kita tetap bersama-sama kepada teman-teman yang sudah mendukung kami saya akan terima kasih terima kasih selamat menikmati wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sampai terbawa ke tanah suci juga ya pak ya jadi kita itu ikut membayangkan menghayal disana gitu kira-kira bukan pak parno saja kita mengikuti alur cerita tadi kiranya pak parno itu penuntun jalan kami itu di belakang kita membayangkan tadi kalau apa kebiasaan bawaan ya pak tadi ya antimo antimo itu untuk anti mabuk mabuk membayangkan itu istri saya itu gak begitu pak waduh naik bis itu kalau paling banget itu muntah terus buat itu membayangkan kalau penyakit seperti itu gak bisa luar biasa oke terima kasih pak soparno mudah-mudahan menjadi haji yang mabur dan menjadi sahabat warga sekitar dan khususnya Muhammadiyah Mojosa Utara selanjutnya adalah inti info organisasi terus rencana kegiatan kita ini yang disampaikan oleh ya nanti berbagi ya maksudnya pak bani dulu makasih makasih selamat menikmati terima kasih